Oke kawan Padjo, dimanapun kalian berada Kali ini gue Geboy lagi visit Geret nih Di Louis Geret Nah di belakang gue nih udah ada nih Bang Jones Halo Bang Jones, apa kabar? Yo, ini single fighter disini ya Dia ngerjain semuanya sendiri disini Jadi ada beberapa motor yang lagi ada digarap Dan salah satunya adalah ini Yang dulu pernah digarap dia dan kembali pulang Mau tau ceritanya bagaimana? Nanti kita lanjut Nah di depan gue udah ada Coper Darling ya? My Darling Kalau Jones bilang Ini salah satu koleksi yang tadi ada di bengkelnya Louis Gerets Ini bisa lo ceritain gak sih? Ceritanya dulu gimana? Gue lihat sih di Instagram dulu ini bening banget Karena gak pernah jadi rasti begini Awal gue buatnya ya gak gini Jadi waktu itu udah dijual Terus akhirnya sama orangnya mungkin udah dicak Dibeli sama Mas Kicung Solo Solo? Berarti ini awalnya kemarin udah Udah jalan-jalan dia Nah akhirnya motor ini mungkin udah dicak Terus akhirnya bentuk racknya Miringannya dirubah Dia jadi tinggi ke atas Sebelumnya kan ini racknya ke depan gitu Rack itu bagian ini ya? Iya Nah akhirnya sama Mas Kicung Semua diganti kayak kemiringan racknya Terus tangnya diganti Jadi overall sama semuanya sih masih kayak dulu Kayak gitu Untuk overall Kayaknya udah dulu kayak gini Hampir sama lah ya Cuman ada beberapa detail yang dirubah Beberapa detail yang dirubah doang Nah sekarang kenapa ini bisa balik lagi ke sini? Dia pulang sendiri sama lo kasih alamat gitu Kocaknya jadi ini motor dijual sama Mas Riki Cung Terus dibeli sama orang dekat rumah Dan kebeneran orang yang ada di dekat rumahnya itu kontak gue buat benerin ini motornya lagi kayak gitu Jadi balik lagi ke asalnya Ini kayaknya pengaruh nama ya Lo ngasih nama dia Dari Sayangan gue Jadi nggak bisa jauh-jauh deh Sama yang bikinnya Homesick mungkin dia nih Yoi Nah ngomong-ngomong ini basicnya apa nih Jones yang lo pake? Basicnya ini Binter Mercy tahun 80 Dulu kalo yang ini sekarang Kalo dulu gue mesinnya yang CDI tahun 83 Ini mungkin mesinnya udah di-swap sama yang sebelumnya Berarti yang ini masih platina ya? Yang ini masih platina tapi udah ruban CDI Oh udah ruban CDI Oke Kalo misalnya dari rangkanya nih Dulu lo ini bikin sendiri apa gimana? Semuanya bikin sendiri Frame gitu-gitu springer semua gue bikin sendiri Dan ini gue bikin ngulang dari frame gue yang awal pertama Jadi awal gue yang pertama itu terlalu pendek Jadi untuk dibikin long fork itu terlalu cengat Dan sampe akhirnya gue revisi lagi Gue bikin frame baru Jadilah frame baru yang ini Oh iya Nah untuk kawan Farjo Jadi Louis Garrett ini kebanyakan membuat chopper long fork Chopper long fork Cuman dia juga bisa bikin apa aja sebetulnya Cuman lebih dominat bikin long fork Iya bener Karena dia pengen bikin long fork Jadi rangkanya pun menyesuaikan ya? Menyesuaikan Kalo tips dari lo buat temen-temen yang mau bikin long fork Apa sih dari segi rangkanya nih biar sesuai? Kalo segi rangkanya Sebenernya tergantung konsep dari orang yang mau buat juga Jadi kalo gue sih lebih pilih dia high neck Biar long forknya tuh centang racknya ke depan atau mau ke atas itu lebih asik aja dilihatnya Iya gitu Berarti yang lebih diperhatikan dari silingnya ya? Iya Gak sesuai Yang itu dia bisa patah ya gak sih? Yang utamanya dari materialnya Karena materialnya untuk seberapa tinggi panjangnya itu pengaruh banget Biasa gue pake bahannya tuh pake seamless Karena seamless ya Menurut gue selain tebel pun Dia kan bukan pipa yang cetakan gitu Maksudnya gak ada garis sambungannya Jadi dia langsung full padet pipa Jadi menurut gue itu aman untuk bahan material-material untuk springer long fork Jadi yang harus diperhatikan pada saat lo bikin long fork Itu material bahannya ya? Iya materialnya Kebanyang kaleng-kaleng ya Kalo kaleng-kaleng bisa begini entah di jatuhnya Nah untuk segi pengereman nih Jones Lo depan belakang pake apa nih? Nah kalo pengeremannya ini emang dari dulu gue gak pakein rem depan Cuma rem belakang doang Rem belakangnya pun kebanyakan orang kan pake disc brake Tapi kalo gue mending pake tromol sih Karena menurut gue tromol lebih nge-rem sih Tapi gak tau juga sih beda-beda orang juga sih tergantung Apa? Kebiasaan Kebiasaan orang Tapi kalo gue sih prefer ke pake sling Terus dan hubnya tromol Karena menurut gue lebih safety aja sih Ini pake tromolnya apa? Ini tromolnya Mercy Kalo depan pake trusty Oke Ini masih bawaan Mercy berarti ya? Masih bawaan Mercy Kaki-kakinya pake ukuran berapa nih? Kaki-kakinya ini velg 3 inch Terus bannya pake ban Primax 400 Kalo depannya di ID 18 18 Ban Swallow biasa Kenapa lo di depannya pilih ring 18? Biasanya kan chopper pake 21 Karena untuk di long fork itu 21 yang pertama lo handlingnya jadi berat Oke Kalo pake 21 Nah tadinya pun ini gue mau pake 17 Karena gue pikir akan lebih enteng Tapi waktu gue fitting dulu 17 Jadi keliatan lebih terlalu skinny Dan handlingnya lebih enak ya? Handlingnya lebih ringan Nah ini untuk stepnya nih katanya yang sekarang pengen dirubah stepnya nih kenapa emang dengan stepnya? Karena stepnya dulu awal-awal gue bikin motor itu gak begini Akhirnya dulu kan sisat shifter Shifter clutchnya di sini, shifter tangan Ada bekasnya nih ya? Iya Dulu bekas shifter Nah akhirnya mungkin orang diganti sama orangnya kepengen pake shifter yang biasa normal di tangan Akhirnya shifternya diganti sama orangnya dirubah kayak gitu Oke Nih Jon nih kan sekarang lagi chopper nih lagi rame banget nih Lo kan sudah terbiasa menggunakan chopper long fork Obrolan bahaya Gak, gue nyari-nyari yang aman aja Aman aja Gak menusuk-nuduk Kalau untuk handling dan segala macem penggunaan chopper long fork menurut lo nyaman atau enggak sih? Nah itu dia untuk buat temen-temen yang suka long fork juga Mungkin kita satu aliran sama Gue sih nyaranin buat temen-temen semua Lebih diutamain tuh Lo seneng dulu sama long fork Kalau lo cuma buat Gaya-gayaan Gaya-gayaan Atau mau keren-kerenan Menurut gue sih ya sasa aja Toh itu juga uang-uang kalian semua Nah tapi kalau gue kalau gak suka-suka banget bikin long fork Yang pertama bahayanya long fork itu handlingnya rada susah Yang kedua tuh kalau lo pakai long fork lo gak bisa kayak update-update hits jaman now tuh yang mau nekat surfing gitu-gitu Sebenernya bisa surfing Tergantung skill ya Tapi tergantung skill kalian masing-masing Bukan karena motornya Kalau motornya mah lo mau lepas tangan juga nih lurus terus Tergantung skill dari kalian Kalau sekiranya surfing gak berguna buat kalian gak usah surfing lah Alman-alman aja main motornya Oh iya Nah gitu brother Jadi Soul-nya harus nyambung dulu bro Makanya nih gue nanti yang test ride Jones aja Karena gue belum terbiasa Bener-bener Nanti kita lihat Jones test ride-nya seperti apa Buat kawan Pak Jo yang sudah menyaksikan Terima kasih Nanti malam juga kita bakal nongkrong-nongkrong ya Nongkrong-nongkrong Nongkrong-nongkrong Sama anak-anak chopper Jakarta Pusat Yoi Pusat parah gitu ya Pusat habis Jadi nonton terus sampai akhir Bagaimana keseluruhan kita berikutnya Jangan lupa juga subscribe channelnya ParjoTV Jangan lupa komen dan like juga Yoi Nanti kita test ride sama Jonas Jangan lupa sub indo by broth3rmax